Hai bagi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua dimana pun anda berada kembali lagi buat jaman se-akhir semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menitik kita semua amin ya Allah minggu oke kan kawan Alhamdulillah kembali lagi maka berkesempatan untuk berbagi informasi gembira terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2021 dimana pada video sebelumnya maka sudah membagikan kabar gembira ini dan lagi-lagi maka kita akan nantinya untuk memberikan kabar gembira ini kepada kawan-kawan berdasarkan literasi yang waktif temukan di alam maya ya ini itu ya yang sekarang saat sedang berdarah saat ini gitu kononnya Oke kawan-kawan untuk mempersatu kita langsung aja ketik HP gitu kanan ya oke kawan-kawan di sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan CPNS formasi tahun 2019 itu sekarang sudah memasuki babak akhir dibawah sekarang peserta yang lulus itu sedang memasuki masa pemberkasan online yang semula di akhiri tanggal 15 hari ini namun diperpanjang sampai tanggal 21 November gunakan waktu yang tersisa ini untuk ya mempersiapkan segera dokumen pemberkasan yang dibutuhkan gitu kawan-kawan hati-hati semuanya dipastikan tidak ada yang tertinggal tidak yang salah unggah gitu karena kesalahan nanti akan menyebabkan kita sedikit kerugian untuk kita semua gitu kawan-kawan makanya dipastikan gitu dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan masuk jadi ISNPNS tahun kemarin jangan berkecil hati karena insya Allah formasi tahun 2021 akan kembali dibuka nah ini dia informasinya kawan-kawan ya dilansir dari PR Bandung Raya bahwa rekrutmen CPNS 21 katanya akan segera dibuka pada Maret 2001 nah sebagaimana video yang maka sudah buatkan sebelumnya ya bahwa CPNS itu akan kembali dibuka pada bulan Maret mendatang berarti ada waktu berapa bulan lagi tuh sekarang sudah November Desember Jurnal diperbadi Maret kurang lebih 4 bulan lagi kan kawan ya persiapkan dari sekarang ya maksimalkan usahanya maksimalkan doanya biar kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kawan-kawan yang sudah memaksimalkan usaha dan doanya di tahun kemarin namun berkesempatan jangan berkecay hati itu adalah ujian untuk kita mendapatkan kebaikan gitu bersemangat pokoknya tetap di jalannya Mari kita persiapkan lagi gitu segala sesuatunya jalan di bukunya pendaftaran rekrutmen CPNS 21 mendatang pelamar untuk mempersiapkan diri katanya ya sudah itu jelas harus nah ini kemudian total ada 2000 formasi sudah disulukan kawan-kawan itu berdasarkan Kepala Bidang Pengembangan BKD Kalteng supi Ibrahim yang sudah diungkapkan oleh kawan-kawan rb bahwa rencana CPNS tahun 21 itu akan digelar Maret 21 maka profesi Kalimantan Tengah melalui BKD nya itu telah mengusulkan formasi CPNS 21 diantaranya ada 2000 lebih formasi yang disulukan katanya kawan-kawan itu berdasarkan Kepala Bidang pengembangan BKD Kalteng supi Ibrahim bahwa BKD Kalteng telah mengajukan formasi untuk kuota CPNS tahun 21 ke Kementerian sebanyak 2000 lebih itu kawan-kawan wah banyak sekali karena berdasarkan formasi yang berdar bahwa formasi tahun 2021 ini akan lebih besar dari 2020-2019 mengingat tahun 2020 itu kan tidak ada jadi alok untuk alokasi tahun 2020 itu diakumulasikan menjadi 2021 itu langsung yang menyebabkan yang mendasari mengapa formasi tahun 21 itu akan lebih banyak dari tahun 2019 gitu kawan-kawan terlebih lagi banyaknya ASN pensiun tahun ini gitu ASN PNS yang pensiunnya itu dia nah formasi yang dibutuhkan yaitu formasi pendidik nah untuk kabar gila untuk kawan-kawan yang satunya kependidikan juga kesehatan adikasi juga formasi teknis lainnya ini jadi kabar gila untuk kawan-kawan yang berasal dari ternyata kependidikan kesehatan bisa sih dan selainnya kan Insya Allah Kalteng akan membuka dimanapun kawan-kawan berada karena kita sekarang siapapun dimanapun kita bebaskan untuk berkompetensi jadi walaupun misalkan kita bukan dari Kalteng kita bisa mengikutinya ke Kalteng sudah jelaskan ya syukur-syukur ada di daerah kita juga dibuka gitu kan banyak Insya Allah mudah-mudahan saja kita berdoa benar katanya kami sudah mengusulkan 2000 lebih formasi untuk CPNS untuk profesi ke Kemenpan Rb Biasanya kalau diusul segitu paling tidak separuhnya disetujui karena tahun dahulu seperti itu ucapnya cepat dikutip pikiran rakyat celbon.com dan dari RRI pada 11 November baru kemarin gitu kan ya jadi ternyata Kalteng sudah mengusulkan 2006 biasanya separuhnya kawan-kawan ya yang diterima gitu ya mudah-mudahan saja gitu semuanya diterima gitu kawan-kawan pokoknya tetap bersemangat kemudian apalagi ini di informasinya lagi-lagi katanya ya Insya Allah kan Maret 21 jadi Maret itu menjadi informasi yang kuat di akurat gitu untuk pengadaan CPNS baru di tahun 21 ya tidak untuk kemungkinan karena kan kawan-kawan kawan kemarin juga itu dilangsungkan tentang enggak berapa bulan Februari kalau nggak salah ya kalau sekarang Maret bisa jadi itu seperti itu ataupun kalau Maret ya paling tidak paling tadi itu Januari Februari itu ya seperti tahun sekarang ini bahwa SKBnya lakukan pada September sampai Oktober kan itu dia kemudian dari tribun bali.com sementara di pasar itu juga kem lagi ikut mengajukan kawan-kawan sebanyak 675 kuota untuk informasi CPNS 21 Wow depansar dengan jadwal seleksi dan informasi CPNS 21 ada di bagian bawah katanya Oh enggak ini bukan ya Nah ini kata kepala badan pengembang kepegawaian BKPSDM badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia kota di pasar pada hari Sabtu kemarin Sudiana mengatakan usulan sebut sesuai dengan kebutuhan PNS lingkungan Pemperdasar itu usulannya masih secara global ya yang 675 itu sesuai dengan kebutuhan kami kata Sudiana itu kan jadi intinya setiap daerah ikut mengajukan kawan-kawan ya terkait dengan informasi sudah ditetapkannya informasi kembali saya ditetapkannya kembali terkait dengan pengadaan CPNS 21 ini maka setiap daerah ikut mengusuhkan kebutuhan dengan SNPNSnya sesuai dengan PNS yang pensiun apalagi menurut Sudiana ini masih di Debas Arak tahun 21 banyak penci banyak penis yang pensiun terutama guru Oh kabar gila juga untuk guru kawan-kawan ya dan menurutnya banyakan yang pensiun adalah tenaga kependidikan guru pendidik dan kependidikan berarti administrasinya gitu setelah nantinya jumlah usulan setuju di pusat pihaknya akan melakukan pemilahan eh ya dipilih kita punya yang mana yang terbaik punya promosinya segitu katanya kawan-kawan ya itu dia kawan-kawan berarti kalau misalkan kenapa pemilahan kalau misalkan diajukan dengan 75 kalau misalkan dia cc300 berarti nanti pemerintah ini pemerintah daerah dalam ini BK PSDM nya harus memilih ada dengannya lebih urgent gitu kawan-kawan hanya pada saja mudah-mudahan semuanya diajuk diterima dia itu dia jadi intinya kawan-kawan saat ini sudah berdedar memang informasi terkait dengan persenangan CPNS tahun 2001 yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang nah karena tiap daerah sekarang sudah mengusuhkan kebutuhan pengadaan SN nya seperti Denpasar itu ada 675 kuota permasi yang diusukan kemudian tadi mana Katang itu ada 2000 2000 permasi dan nanti lain sebagainya itu akan menyusul kawan-kawan nya sekarang sedang ya mudah-mudahan saja pokoknya tugas kita sekarang adalah berdoa mudah-mudahan benar adanya dan juga mudah-mudahan daerah ataupun provinsi yang kawan tinggali kembali membuka rekonsi PNS sesuai dengan bidang yang kawan-kawan miliki saat ini untuk kawan-kawan itu maka dari itu kawan-kawan yang tetap semangat dan belajar persiapkan diri dari sekarang jangan berada jaga kesehatannya donko edwiri daripada pergiga jelas lebih baik nonton mengakhir gitu ya Insya Allah informasi terpulau seputar apa saya pengadaan CPNS akan selalu di-update di sini dan juga untuk video-video pembelajaran persiapan kita menghadapi SKD nya nanti juga akan mengaku buatkan dan tugas kawan-kawan ada sekarang melakukan persiapan persiapannya mulai dari usahanya kawan-kawan yang maksimal usahanya misalkan kita bisa beli buku yang bagus beli buku kalau enggak enggak mau beli buku banyak sih di kawan-kawan nonton YouTube mengakhir aja gitu ya Insya Allah nanti soal-soal yang di-share akan sesuaikan dengan kisih-kisih kawan-kawan banyak sekali kawan-kawan yang lain juga yang berbagi soal-soal pembahasan terkait dengan plak soal SKD CPNS itu ya banyak sekali kawan-kawan yang membagikannya di YouTube juga kalau enggak mau beli buku boleh di sini juga itu gratis kawan-kawan ya kemudian di samping usaha kawan-kawan juga harus memaksimalkan doa minta doa orangtua kemudian anak istri keluarga semua kemudian doa kawan-kawan juga agar doanya mustajab menempatkan waktu mustajab gongan untuk berdoa kemudian hindari iri dengki kepada orang lain gitu ya melihat orang lain sukses kita dengki jangan gitu ya ada kawan kita yang luas PNS tahun kemarin ya kita ucapkan selamat kita doakan semoga menjadi asap yang amanah kemudian berkah dengan tugasnya dan kita pun segisah segalanya soal insya Allah karena setiap kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita semua pada dasarnya kawan-kawan ya jadi jangan jangan merasa rugi ketika kita mengucapkan ke selamat kepada orang lain karena nanti itu sejatinya akan kembali lagi kepada kita semua gitu kan kawan ya pokoknya hindari juga iri dengki kemudian makan makanan yang tidak baik yang menjadikan doa kita tidak dikebukan alias tertolak gitu seperti makanan yang memakan hak bukan hak kita gitu kan kawan ya makanan atau minuman yang bukan hak kita mungkin ataupun rezeki yang bukan hak kita itu jelas haram hukumnya ya dan itu menyebabkan doa kita tersendat kita kan ya pokoknya sekarang maksimalkan ini semuanya usahanya juga nah karena ini mempengaruhi usaha kawan-kawan usaha maksimal kalau kita nggak setelah doanya jangan sampai nanti usaha yang maksimal segala yang kita pelajari segala yang kita baca itu hilang gitu karena adanya karena kita tidak berdoa jadi kita berdoa supaya ingatannya kuat gitu kan kan ya dibudahkan dan segala sesuatunya dibudahkan dalam segala urusannya dan dimudahkan dalam pengajaran soal-soal yang berikan nanti gitu kan oke kan kan banyak saja disediakan satu-satunya maki mudah-mudahan bermanfaat pokoknya persiapkan dari sekarang mulai dari usahanya doanya dan semuanya pokoknya segala sesuatunya tinggal sentengkering singgu next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati